Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Supriyadi Di dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan Dimana video ini masih menggunakan perangkat Cisco Dan materi ini diambil dari kurikulum Cisco Certified Network Associate Atau disingkat CCNA Intro Untuk pembahasan materi pada video kali ini masih sama seperti sebelumnya Yaitu Management Switch Dimana tujuan utama pembelajaran kita kali ini adalah Dapat mengetahui apa itu common spanning tree beserta simulasinya Dan disini juga kita dapat mengetahui perkembangan dari STP berdasarkan kriteria tertentu Selain itu juga kita akan membahas jenis VVST serta konfigurasi VVST Plus di Cisco Packet Tracer Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya yang membahas lebih tentang STP bahwa STP mengatur jalur untuk mencegah terjadinya looping dalam suatu jaringan sehingga jaringan tersebut menjadi stabil Dalam penerapannya STP menggunakan alogaritma spanning tree untuk memilih satu switch dari jaringan yang terhubung secara redudan sebagai root Alogaritma menghitung love free patch terbaik melalui jaringan switch layer 2 yang diaktifkan dengan menetapkan peran untuk setiap portnya STP pertama kali menggunakan protokol 802.1D yang sering disebut common spanning tree atau CST Yang berguna untuk mengatur STP pada setiap switch Dari segi kecepatan, CST harus menunggu 50 detik untuk menentukan status port STP pada switch Selain itu juga, jika di dalam switch terdapat VLAN, maka VLAN tersebut akan masuk ke dalam STP yang sama Sehingga dari segi efisiensi, CST tidak direkomendasikan Kenapa ya disebut tidak efisien? Untuk tahu jawabannya, kita lihat simulasi berikut ini Kita tahu bahwa ketika kita menjalankan topologi seperti ini Maka STP akan memblok salah satu port dari switch yang ada pada jaringan tersebut Dan semua VLAN akan melewati jalur yang sama Ini sangat tidak efisien dikarenakan switch 2 pada jaringan tersebut tidak digunakan Walaupun dimaksudkan untuk jalur yang bersifat redudan, tetap saja switch tersebut tidak digunakan Nah, dari permasalahan CST tersebut, dikembangkan sebuah mekanisme dari segi efisiensi dan kecepatan Dari segi efisiensi, CST dikembangkan menjadi Pre-VLAN Spun Intry atau disingkat dengan PPST Sedangkan dari segi kecepatan, CST dikembangkan menjadi Pre-VLAN Rapid Spun Intry yang disingkat dengan Rapid PPST Akan tetapi, bagaimana jika VLAN di dalam switch tersebut ternyata ada banyak? Misalnya, ada 500 VLAN Repot juga kan untuk melakukan konfigurasi switch satu per satu? Seperti VLAN 10 lewat sini, VLAN 20 lewat sana, VLAN 30 lewat situ, dan seterusnya Nah, untuk mengatur hal tersebut, kita buat grup VLAN Dan pembuatan grup tersebut dinamakan Multiple Spun Intry atau disingkat dengan nama MST Konsepnya adalah, kita akan melakukan mapping ke MST grup VLAN tersebut Misalnya, VLAN 1-250 dimapping ke MST Instance nomor 1 Dan VLAN 251-500 ke MST Instance nomor 2 Akan tetapi, untuk konfigurasi MST, kita harus menggunakan Real Device Hal ini dikarenakan, paket tracer tidak ada perintah MST di dalamnya Oke, untuk kali ini, kita akan membahas tentang per VLAN Spun Intry Sebelum IEEE mempubliskan Spun Intry protokol standar untuk VLAN Beberapa vendor switch yang menerapkan VLAN di dalamnya Mengembangkan versi Spun Intry protokol mereka sendiri Cisco mengembangkan sebuah protokol proprietary yang disebut dengan VPST Di mana, VPST ini berjalan menggunakan Interswitch Link atau ISL untuk VLAN Encapsulation Dan VPST Plus menggunakan Encapsulation 802.1K Kedua protokol tersebut menerapkan Spun Intry secara terpisah untuk setiap VLAN-nya Untuk switch Cisco yang sekarang, umumnya sudah menerapkan VPST Plus Dan hanya dapat mengimplementasikan Spun Intry untuk VLAN Jika switch di dalam jaringan tersebut menerapkan VLAN STP protokol yang sama Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan konfigurasi VPST Plus Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer pada topologi sebagai berikut Pertama, yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi VLAN serta trunking pada setiap masing-masing switch Dan jangan lupa untuk melakukan konfigurasi SSH pada setiap masing-masing switch Agar dapat diremote oleh visi admin Seperti biasa, jika kalian lupa cara melakukan konfigurasinya Silakan untuk mengulang kembali pelajaran tentang hal tersebut pada video tutorial sebelumnya Jika sudah, sebelum kita melanjutkan konfigurasi PVST Plus pada switch Cisco Kita tentukan dulu jalur mana yang akan dilewati oleh VLAN 10 dan VLAN 20 Misalnya, untuk VLAN 10, jalur yang akan dilewati oleh frame adalah dari switch 1, kemudian switch 2, dan switch 4 Sedangkan, untuk VLAN 20, jalur yang akan dilewati frame adalah dari switch 1, kemudian switch 3, dan switch 4 Karena yang menentukan jalur tersebut adalah switch 2 dan switch 3 Maka yang akan kita konfigurasi adalah switch tersebut Sebelumnya, kita aktifkan dulu PVST di setiap masing-masing switch Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, setelah mengaktifkan mode VPST, kemudian kita daftarkan VLAN yang boleh melewati switch 2 Seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa yang melewati switch 2 adalah VLAN 10 Maka kita harus melakukan konfigurasi seperti ini Root primary disini mengindikasikan bahwa switch 2 memprioritaskan VLAN 10 dan VLAN default untuk melewati switch tersebut Jika kita lihat status penintri pada VLAN 10, akan berubah menjadi disease bridge is the root Begitu juga dengan VLAN 1, karena sama-sama dimasukkan ke dalam root primary Nah, jika kita ingin jaringan yang ada bersifat redudan, maka kita harus melakukan konfigurasi backup link jika terjadi sesuatu di jalur sebelahnya Terus, perbedaannya apa sih antara root primary dengan secondary? Nah, perbedaannya, jika menggunakan root primary selain ada tulisan disease bridge is the root, konfigurasi tersebut akan merubah nilai priority pada VLAN Jika kita mengaktifkan root primary pada VLAN, maka priority di bagian bridge ID adalah 24.586 Sedangkan, jika kita mengaktifkan root secondary pada VLAN, maka priority di bagian bridge ID adalah 28.692 Oke, kita lakukan hal sebaliknya pada switch 3 Karena yang menjadi root primary-nya adalah VLAN 99 dan 20, maka konfigurasinya menjadi seperti ini Nah, selanjutnya, kita tes menggunakan simulation untuk melihat jalur yang dilewati oleh frame dari masing-masing VLAN Nah, bisa kita lihat kan Bahwa frame dari VLAN 10 melewati jalur yang sudah kita tetapkan, begitu juga dengan VLAN 20 Lalu, bagaimana jika jalur dari switch 1 ke switch 3 terputus? Apakah frame tetap bisa dikirim? Oke, kita lihat hasilnya dengan memutuskan jaringan tersebut Terima kasih Nah, frame dari VLAN 20 akan melewati jalur skandari yang sudah kita konfigurasi pada switch 2 Begitu juga sebaliknya, jika jalur switch 1 ke switch 2 terputus, maka VLAN 10 akan melewati jalur skandarinya yang sudah kita konfigurasi pada switch 3 Oke, itulah cara konfigurasi VPST Plus pada switch Cisco Demikianlah pembahasan kita pada video tutorial kali ini Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan bertambahnya ilmu kalian Sampai bertemu di video selanjutnya ya Wabilahi topik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh